Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal 3 TWS yang sebenernya udah lumayan lama dikirimin sama Vyata buat gue review. Nah, tapi karena ada beberapa kesibukan di luar Youtube, jadi video TWS ini agak sedikit kundur dan gue baru sempet buat bikinin video reviewnya itu hari ini. Well, buat TWSnya sendiri, pertama disini ada Vyata Airboom Pro 3, terus ada Vyata Airboom Nitro S, dan yang terakhir ada Vyata Airboom Nitro P. Dari ketiga TWS ini semuanya produk terbaru keluaran dari Vyata, yang pastinya kita bakalan bahas satu persatu di video kali ini. So, daripada makin penasaran lagi, langsung aja kita lihat video lengkapnya 3 TWS terbaru dari Vyata. Oke, buat TWS yang pertama, disini gue ada Vyata Airboom Pro 3. Nah, sebenernya ini versi terupdate dari versi-versi Airboom Pro sebelumnya, dimana versi yang sebelumnya itu cuma punya pilihan warna hitam aja. Sedangkan versi yang terbaru ini hadir dengan banyak varian warna lain, kayak warna biru, hijau, ungu, orange, dan juga kuning. Kalau buat isi boxnya sendiri, disini kalian bakalan dapetin satu unit TWS-nya, terus satu kabel USB Type-C, lengkap sama dua cadangan eartips, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin satu buku petunjuk manual. Kalau buat unitnya sendiri, sebenernya nggak banyak yang bisa gue bahas, karena ini cuma versi update aja, jadi dari segi tampilan dan build quality, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dari TWS versi sebelumnya. Ya palingan cuma dari segi warna aja. Dan kalau ngomongin soal warna, kebetulan yang gue pegang kali ini punya warna ungu, dengan kombinasi pink muda di bagian dalam bodinya. Buat spek singkatnya bakalan gue bacain sedikit, Airboom Pro 3 ini udah pake Bluetooth versi 5.1, Playtime-nya di 8 jam, total dengan charging case bisa sampai 32 jam, audio codec-nya AAC, punya kapasitas baterai di 40 mAh buat masing-masing earbuds-nya, dan 300 mAh buat kapasitas charging case-nya. Kalau dari segi suara, gue ngerasa bass-nya ini nendang banget. Buat detailnya juga masih kedengeran jelas, dan separasi suara yang dihasilin pun juga cukup oke. Secara perbandingan dengan versi sebelumnya ini, kerasa banget ada upgrade dari segi audionya. Jadi buat kalian penggemar suara heavy bass, gue rasa cocok banget buat cobain TWS dari Vieta Airboom Pro 3 ini. Nah buat harganya sendiri, Airboom Pro 3, dibanderol nggak sampai 300 ribu, lebih tepatnya di 288 ribu aja. Dan buat kalian yang tertarik sama TWS yang satu ini, link ofisialnya juga gue dicantumin di kolom deskripsi di bawah. Oke, buat produk yang kedua atau TWS selanjutnya, disini gue ada Vieta Airboom Nitro P. Buat box packaging-nya, ini lebih besar dari TWS sebelumnya, di mana di bagian depan ada beberapa fitur yang di-highlight sama Vieta, kayak 40ms, yang artinya delay yang dihasilin dari TWS ini udah minim banget. Jadi gue rasa TWS ini cocok buat dipakai main game, atau sekedar dipakai buat nonton film. Terus ada beberapa fitur lainnya, kayak HD audio, total playtime-nya bisa sampai 30 jam, touch sensor, dan yang terakhir ada ultra clarity. Buat isi box-nya, disini kalian bakalan dapetin 1 unit TWS-nya, terus ada 1 kabel USB Type-C, buku petunjuk manual, dan yang terakhir, kalian bakalan dapetin 1 strap berbahan silikon buat diikat di TWS-nya ini. Secara desain atau tampilan, TWS ini ngingetin gue sama device jaman dulu, atau game jaman dulu, yaitu Tamagotchi. Buat charging case-nya sendiri tergolong unik, dan terkesan beda dari kebanyakan TWS yang dijual di pasaran sekarang. Sedangkan buat build quality-nya, menggunakan bahan plastik ABS, dengan finishing glossy, dimana feels dari charging case-nya ini, berasa licin pas waktu gue lagi pegang. Kalau buat earbuds-nya sendiri, menggunakan desain tangkai, dimana desain earbuds kayak begini gue lebih suka, karena jarak mulut dan microphone jadi lebih deket aja. Yang nantinya, kualitas suara yang dihasilin pas waktu telpon, juga jadi lebih jelas. Pengoperasian Airboom Nitro P ini udah menggunakan touch sensor, dan udah lumayan lengkap menurut gue. Kayak tap 1x buat play, pause, angkat telpon, dan tutup telpon, tap 2x sebelah kanan buat naik song, dan sebelah kiri buat preview song, tap dan tahan sebelah kanan buat naikin volume, dan di kiri buat nurunin volume, tap 5x buat matiin earphone, tap 3x sebelah kiri buat aktifin voice assistant, dan tap 3x sebelah kanan buat aktifin fitur gaming mode-nya. Kalau buat hasil suaranya, FIATA Airboom Nitro P ini gue ngerasa lebih bright, yang artinya lebih dominan di treble ketimbang suara bass-nya. Suara high dan mid-nya lebih dominan, tapi bass-nya lebih berasa tipis. Terus buat vokal dan clarity-nya, menurut gue juga udah cukup oke, jadi kalau Airboom Pro 3 lebih dominan ke suara bass, tapi Airboom Nitro P ini malah sebaliknya. Kalau buat delay-nya sendiri, gue lebih nyaranin ke kalian buat aktifin fitur gaming mode-nya. Karena pas waktu gue coba buat nonton film dan main game, delay-nya ini udah lumayan minim banget. Buat harga dari Airboom Nitro P ini dibanderol cuma Rp 300 ribuan aja. Oh iya, buat warnanya ini nggak cuma biru aja, tapi ada warna lain juga kayak warna hitam, pink, dan juga warna putih. Jadi kalau kalian tertarik, bisa langsung cek aja link produknya yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, buat TWS yang ketiga atau TWS yang terakhir, di sini gue ada Vyata Airboom Nitro S. Nah buat isi box pembeliannya, kalian bakalan dapetin 1 TWS, 1 kabel USB Type-C, terus ada 2 cadangan eartips, 1 pasang ear fins, dan yang terakhir 1 buku petunjuk manual. Kalau buat unitnya sendiri, ini lebih besar ketimbang 2 TW sebelumnya. Punya warna hitam dock di semua bodinya, dengan port USB-C di bagian samping. Kerennya lagi, buat charging case-nya ini ada LED indikator yang menunjukin presentase baterai dari earbud-nya. Jadi kalau charging case-nya kalian tutup, otomatis indikator pengecasan baterainya ini bakalan nyala. Desain dari earbud ini menggunakan desain earhook, yang udah jelas banget TWS ini diperuntukkan buat kalian yang suka banget olahraga. Jadi buat dipake jogging, running, atau sepedaan TWS ini udah pasti gak bakalan gampang jatuh. Tapi kalau kalian gak suka sama desain earhook yang kayak begini, tinggal kalian ganti aja pake earfin yang udah disediain di box pembeliannya tadi. Buat spek singkatnya, di sini bakal gue bacain, Vieta Airboom Nitro S udah menggunakan Bluetooth versi 5.1, punya kapasitas baterai yang besar di 800 mAh buat charging case-nya, dan 40 mAh buat masing-masing earbud-nya. Playtime-nya sampai 5 jam, dan total keseluruhan playtime dengan charging case-nya bisa sampai di 50 jam. Menggunakan kodek audio AAC, punya rating IPX5, dan yang terakhir udah ada gaming mode-nya. Kalau buat kualitas suaranya, Airboom Nitro S ini punya bass yang cukup, artinya gak terlalu berlebih, dan gak kurang juga. Detailnya jelas, suara treble-nya juga lumayan oke, vokalnya juga jernih, dan intinya karakter suara dari TWS ini ada di tengah-tengah antara Airboom Pro 3 dan juga Airboom Nitro Pay. Sedangkan buat urusan delay-nya, pas waktu gue coba buat nonton film di Netflix, atau main game, gue ngerasa ini masih aman-aman aja. Tapi dengan catatan, kalian harus aktifin dulu gaming mode-nya ini. Buat harganya sendiri, Vyata Airboom Nitro S ini dibanderol dengan harga 400 ribuan aja. So, buat kalian yang minat sama semua TWS dari Vyata ini, bisa langsung cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segini aja video review singkat gue buat 3 TWS dari Vyata ini. Jadi, buat kalian yang lagi cari TWS buat olahraga, main game, atau cuma sekedar buat dengerin musik dan nonton film, gue rasa 3 TWS yang udah kita bahas tadi bisa jadi pilihan yang oke juga. Well, mungkin segitu aja video buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID. Pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.